Selain untuk memirsa, tim Gaspol Unit Reskrim Polsek Lubu Kelinggau Barat tidak hanya menangkap tersangka Pak D, tapi juga meringkus tersangka kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan tersangka Hasan. Yang tidak lain, korban adalah keponakannya sendiri. Diketahui tim Gaspol lebih dulu menangkap tersangka Hasan. Setelah menerima laporan dari orang tua korban, tersangka Hasan diduga melakukan tindak perkosaan satu kali terhadap korban berinisial DL. berusia 16 tahun, sedangkan tersangka Pak D, 7 kali. Kanit Reskrim Polsek Lubu Kelinggau Barat, Aibtu Paisal mengatakan, kronologi penangkapan awal mula dilaporkan oleh korban yang mana sehari sebelumnya korban juga melapor korban telah digauli oleh Hasan. Ia menjelaskan saat itu korban merasa takut hingga melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada ibu kandungnya. Lalu ibu kandung korban berkoordinasi dengan Polsek Lubu Kelinggau Barat. Setelah itu kami lakukan visum pada saat visum dokter menjelaskan bahwa ada luka lama, robek besar. Kemudian pihak Polsek Lubu Kelinggau Barat menjelaskan kepada ibu kandung korban bahwa bukan hanya Hasan yang melakukan pemerkosaan. Tersangka Pak D juga telah berulang kali dan paling banyak melakukan perbuatan becah tersebut. Jadi kronologis penangkapan awal mula peristiwa ini dilaporkan oleh korban yang mana sehari sebelum korban melapor korban telah digauli oleh saudara Hasan. Pada saat itu korban mungkin merasa takut apapun bagaimana melaporkan peristiwa itu kepada orang tuanya, orang tua kandungnya sendiri, perempuan. Ibu kandungnya, lalu ibu kandungnya berkoordinasi sama kami, kami lakukan visum terhadap korban. Pada saat visum, dokter menjelaskan bahwa lukanya sudah luka lama, robek besar. Jadi si perempuan ini korban ini tadi langsung menjelaskan kepada orang tuanya, ibu kandungnya bahwa bukan hanya Hasan yang melakukan peristiwa itu. Bahwa Pak D juga melakukan peristiwa itu, berulang-ulang kali yang paling banyak Pak D. Jadi kami melakukan pengungkapan pertama sekali Hasan. Karena laporan awal Hasan, LP. LP kedua baru Pak D. Kita amankan juga, kronologis pengangkapan si Pak D, itu kita pancing melalui si Dewi Ranjar sendiri, korban sendiri. Bahwa kurak-kurak mau ngajak nikah. Pak D mengiakan, dinunggu di depan masjid agung. Pada saat itulah kita amankan Pak D, dan Pak D mengakui telah melakukan peristiwa itu sebanyak tujuh kali. Tiga kali di Jalan Cek Dam, suka jadi tempat jualan istrinya di lapak burung. Jualan istrinya, jualan goreng-gorengan. Yang tiga kali di rumah korban, satu kali di semak-semak, gak jauh dari rumah Pak D. Sebelumnya tim Gaspel menangkap tersangka Pak D pada Kamis 9 Desember 2021, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Penangkapan tersangka di Jalan Garuda di depan Taman Kurma, kota Lebuk, Linggau. Pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan pemerkosaan kepada korban. Dan barang bukti yang disita satu lembar celana dalam warna merah, satu lembar celana pendek levis, dan satu lembar kaos warna kuning. Rajab Silampari TV melaporkan.